Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara perihal kondisi istrinya Ani Yudhoyono yang kini tengah menjalani pengobatan di National University Hospital Singapura karena menderita kanker darah. Pernyataan ini disampaikan SBY dalam video di akun Youtubenya bahwa sejak 2 Februari lalu Ibu Ani dirawat di Singapura atas rekomendasi dari tim dokter kepresidenan Indonesia. Dengan rasa prihatin, saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air Ibu Ani mengalami blood cancer atau kanker darah dan karenanya harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif di National University Hospital Singapura. Dalam video itu, SBY juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan istrinya. SBY juga berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan tim dokter kepresidenan atas bantuan pengobatan untuk Ani Yudhoyono. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan pemerintah utamanya tim dokter kepresidenan atas perhatian dan bantuan yang diberikan dalam pengobatan Ibu Ani. Saya juga menyampaikan terima kasih atas ucapan doa kesembuhan kepada Ibu Ani yang disampaikan oleh para sahabat di tanah air yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, termasuk yang melalui media sosial. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas budi baik dan ketulusan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bentuk dukungan serta doa disampaikan masyarakat Indonesia untuk kesembuhan Ani Yudhoyono. Ibu Ani juga sempat mengunggah beberapa ucapan dari pejabat seperti Jokowi Dodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jendral Tirto Karnavian, dan beberapa pejabat di Singapura, serta hasil kerejinan dari cucunya Almira Yudhoyono. Sementara itu, Ani Sapohan, menantu dari Ani Yudhoyono, juga sempat membagikan momen bersama memo sapaan akrab Ani Yudhoyono dari cucunya di media sosial Instagram. Bentuk dukungan lain juga muncul dari warganet melalui hashtag Cepat Sembuh Bu Ani. Tagar ini pun sempat menjadi trending di media sosial Twitter. Terima kasih telah menonton!